Walau umumnya terlihat lucu dan tidak berbahaya, ternyata ada beberapa jenis katak beracun di dunia. Dutaphrinus melanostitus, yang lebih dikenal sebagai katak sawah, adalah katak terbesar di Asia Tenggara. Katak dewasa dapat tumbuh hingga panjang 15 cm dan berat hingga 200 gram. Katak sawah adalah katak yang aktif di malam hari. Mereka mencari makan di malam hari, memakan serangga, cacing, dan hewan kecil lainnya. Katak sawah adalah katak yang berbisa. Racunnya dapat menyebabkan nyeri dan bengkak pada kulit manusia. Katak panama emas adalah spesies endemik panama dan menghuni sepanjang lereng hutan pegunungan Koldi Leran. Katak berbahaya ini berwarna kuning keemasan dengan bintik hitam di sekujur tubuhnya. Populasi mereka telah menurun drastis dalam beberapa dekade terakhir, dan diperkirakan hanya ada beberapa ratus ekor yang tersisa di alam liar. Golden Poison Frog adalah katak beracun mematikan yang berasal dari Kolombia dan hidup di kawasan hutan hujan dengan curah hujan sangat tinggi. Katak ini hidup dalam kelompok. Warnanya yang cerah terlihat sangat menarik meski dibaliknya terdapat racun yang berbahaya. Katak ini termasuk spesies yang terancam punah. Meski umumnya berwarna kuning keemasan, beberapa subspesies katak emas memiliki warna beragam seperti hijau hingga oranye. Granular Poison Frog Habitatnya berada di hutan Costa Rica dan Panama, berupa hutan tropis dataran rendah. Ukuran tubuhnya tergolong kecil atau sekitar 2 mm. Pada kulitnya terdapat butiran halus dengan warna khas oranye terang pada bagian kepala, tubuh dan lengan atas. Sedangkan bagian bawah termasuk kaki dan lengan bawah berwarna hijau kebiruan. Racun dari tubuhnya digunakan untuk bertahan diri dari pemangsa. Warna cerah kulitnya berguna sebagai peringatan untuk predator bahwa tubuhnya mengandung racun berbahaya. Ranitomea variabilis, juga dikenal sebagai Poison Dart Frog, adalah katak yang beracun. Racunnya berasal dari serangga yang mereka makan. Katak ini ditemukan di hutan hujan tropis di Amerika Selatan. Mereka adalah katak yang kecil, dengan panjang hanya sekitar 2 cm. Berwarna cerah, dengan pola yang berbeda-beda. Warna ini berfungsi sebagai peringatan bagi predator. Katak mematikan berwarna biru ini juga disebut dengan Blue Poison Dart Frog. Oleh masyarakat lokal, katak ini dikenal dengan nama Okopipi. Kulitnya berwarna biru cerah dan cenderung gelap di bagian tungkai. Kulit cerah tersebut merupakan pertanda bahwa tubuhnya mengandung racun yang sangat berbahaya. Racun yang dimiliki katak ini keluar dari kelenjar alkaloid dan mampu melumpuhkan dan membunuh predator. Bintik-bintik pada kulitnya memiliki pola berbeda-beda pada setiap individu dan bermanfaat untuk identifikasi. Katak Korobori terdiri dari dua spesies, yaitu Pseudoprene Korobori dan Pseudoprene Pengelei. Katak ini memiliki kemampuan menghasilkan racun sendiri dan bukan berasal dari sumber makanan tertentu seperti katak beracun lainnya di dunia. Kedua katak tersebut berasal dari Saturn Tablelands, Australia. Hewan amfibi beracun ini mampu menghasilkan alkaloid sebagai racun pertahanan diri dan melindungi kulit dari mikroba. Jika racun katak ini masuk ke tubuh pemangsa akan sangat mematikan. Filobates bicholor adalah katak beracun yang berasal dari Kolombia Barat. Seperti katak mematikan lainnya, tubuh amfibi ini juga berwarna cerah, yaitu kuning atau oranya. Racunnya dapat menyebabkan kematian pada manusia. Hanya dibutuhkan 150 mikrogram racun untuk membunuh manusia dewasa. Biasanya racun katak ini dimanfaatkan untuk berburu dengan mengoleskan cairan yang keluar dari kulitnya ke ujung panah atau tombak. Sifat racun katak ini adalah membuat lumpuh sistem pernafasan dan otot gerak. Katak beracun ini berasal dari Ecuador, tepatnya dari lereng pegunungan Andes. Bernama ilmiah Epipedobates tricolor, katak ini mempunyai kombinasi warna-warna cerah. Ukurannya sekitar 22 mm dengan kepala lebar dan muancong seperti terpotong dan kulit halus. Pada bagian punggung umumnya berwarna hijau atau kuning dengan garis-garis memanjang. Habitat hidupnya berada di hutan hujan tropis. Dendrobates leucomelas adalah nama ilmiah katak mematikan ini. Amfibi beracun ini tersebar di kawasan utara Amerika Selatan. Habitatnya berada di hutan hujan tropis lembab dekat dengan sumber air tawar. Katak ini mengeluarkan racun dari kulit mereka. Racun tersebut didapatkan dari jenis arthropoda yang dimangsa. Racunnya bersifat neurotoksin yang sangat kuat dan mengganggu impuls saraf yang menyebabkan gagal jantung. Sky Blue Poison Frog Katak bernama Latin Hilosalus azurei ventris ini merupakan katak beracun endemik Peru. Tepatnya di lembah Amazon di wilayah San Martin. Pada tubuhnya terdapat garis-garis dorsolateral yang mengarah ke belakang. Strawberry Poison Dark Frog Ukuran katak beracun ini cukup kecil dan berwarna merah seperti buah strawberry. Habitat hidup katak bernama Latin Ucagapumilio adalah di hutan dataran rendah lembab di kawasan Amerika Tengah, meliputi Nicaragua, Costa Rica, hingga Panama. Terima kasih telah menonton!